Oke, di game selanjutnya saya lupa saya tidak masukkan Assassin's Creed Valhalla tadi di list desktop ini. Nah, di game selanjutnya kita main Assassin's Creed Valhalla. Nah, habis ini terakhir Horizon Zero Dawn. Oke, ini kita sudah masuk di in-game Assassin's Creed Valhalla. Ya, Valhalla. Dan lu minimal main game ini ya kan, minimal VGA yang harus lu punya itu paling minimal GTX 1030 dari Nvidia. AMD itu minimal RX 550. Dan dari Nvidia juga, GTX 760, 750 tidak bisa karena tidak pakai DirectX 12 ya dia. Tidak support, ini wajib pakai DirectX 12 ya kan. Bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat. Ya kan? Loke ya kan, sekali lagi. Loke, 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 loke ya kan. Oh, buluk kan. Ini perdesaan loh, ini banyak orang di sini tuh. Tuh, banyak orang ya kan. Banyak, apa sih nah, partikel-partikel yang bergerak gitu ya kan tuh. Banyak orang ya kan. Pliable, coy. Sumpah, ada gua ngobong. Tuh, lihat sendiri sih gimana tuh. Tuh, nih. Kalau lu nggak percaya ya gua pakai apa nih dilihat nih. Pengaturannya dah. Kita lihat dah. Kalau lu nggak yakin lagi. Oh, paling lu. Paling lu. Gantif lagi ya bang. Makanya di. Skip-skip. Lihat di sini. Lihat gua pakai apa. Lihat di situ tuh. A8 9600. AMD Radeon R7. Ini grafiknya coy tuh. Lihat tuh. Tuh. Gue deketin lagi tuh mau gua tuh. Tuh. Lihat fps-nya tuh. Kelihatan kan fps-nya yang didapat. 27. Lihat R11 ini nih. Ini. Ini 27 nih. Ini karena mungkin banyak orang ya. Dan lu lihat isinya aja. Lihat. Maka ini aja. Mata-mata biasa gitu ya kan. Lihat. Adakah frame drop ya kan. Ada nggak frame drop. Gue tanya. Ada nggak. Lihat. Lihat. Tadi gua sekali lagi nih. Lihat ya kan. Dengan budget 800 ribu. Lu udah dapet. Ini prosesor ya. Udah. Udah sama VGA nya coy. 800 ribu gitu. Aduh. Kaga ada gitu. Terus kaga ada. Cuman AMD doang yang begini gitu. Salud sih. Gue bener sama AMD. Lancar coy tuh. Gila nggak lu. Lancar tuh. Kaga ada frame drop. Sumpah. Ada gua nggak bohong. Apa. Kita ke ini aja. Ke Asgard ya kan. Ini kan gua udah tamat ya. Kita ke Asgard ya kan. Kita balik lagi ke rumah yang tadi kan. Kita ke Asgard. Ntar gua mau pilih dulu dah kan. Eh ngapain naik ya. Kita ke Asgard ya kan. Jadi supaya. Dia itu. Kelihatan lah gitu. Asgard juga. Banyak juga tuh. Orang di bawah-bawahnya tuh. Ada banyak. Apa. Partikel yang bergerak juga di Asgard. Mana ya itunya. Noh. Rumah penyihirnya tuh. Jadi Asgard itu cuman dalam mimpi ya. Kalau bagi dia itu. Asgard itu cuman dalam mimpi. Wah mimpinya itu kayak kenyataan gitu gimana ya. Pokoknya flashback ke masa lalunya dia gitu. Ini ya. Kita ke Asgard ya. Eh mana Asgard. Ini Asgard ini. Kita ke Asgard ya. Ini gua sengaja ya videonya gua panjangin durasinya. Supaya kalian tau ya kan. Gimana performa dari A8 9600 ini. Dari pada beli i5 3570 sama GT 1030 gitu ya kan. Harganya udah mau 2 juta lebih cuman. Ya oke. Sini kita udah di Asgard ya. Tuh. Bisa dilihat tuh. Ijo-ijo nya. Tuh. Burik ya gua tanya. Tidak burik. Lihat nih. Ya. Gua kasih lagi nih. Lihat nih. Tuh. Gua pakai apa ya kan. A8 9600. Lihat disini. Ya kan. FPS yang 4.1 coy. Kalau gak ada ini. 4.1 FPS yang dilihat disini. Ini apa sih namanya. Resolution Scale ya. Tuh. Gua pakai 80 ya. Jadi 80 aja udah lumayan lah. Gak terlalu burik-burik banget. Tapi gua bingung film fantasi itu burik banget. 75. Burik banget film fantasi. Kok ini sih gak burik. Suka ngeliat pesan mata gua sih gak burik tuh. Bisa dilihat disini ya tuh. Kita terjun aja ke bawah kali ya. Ini di bawah sini kan banyak orang nih coy. Ya kan. Tuh. Banyak penduduk. Ya kan. Lihat. Apakah ada frame drop frame drop ya kan. Bisa dilihat. Tidak ada dong. Tidak ada gitu loh ya kan. Gokil nih bener. AMD A8 9600. Gokil. AMD gokil. AMD gokil. Oke lanjut aja kita ke game yang paling berat banget ini gua bagi gua. Oke langsung aja kita ke gaming test yang terakhirnya ya kan. Horizon Zero Dawn ya kan. Jadi. Horizon Zero Dawn ini jadi game eksklusif. Untuk PS ya. PS4 kalau gak salah itu ya. Dan sebenernya gua juga udah nyoba ya kan. Taduh deh. Gua buka dulu. Tadi kita tunggu di ingamenya aja ya. Ya oke. Disini kita udah masuk ingamenya Horizon Zero Dawn. Dan lu tau gak. Ini asli gua ngobongnya. Aethlon 3000G gua ini gak bisa main Horizon Zero Dawn. Bener-bener gak bisa. Asli. Gak bisa. Gak bisa kebuka ya. Bukan artian gak bisa main. Jadi gak bisa kebuka. Jadi. Ya. Tempatnya sih gak bisa main ya. Itu gak bisa main sama sekali. Gua bingung. Gak tau kenapa yang 3000G. Ini bisa loh. Ini hitungannya kurang playable ya tuh. Ada frame drop ya kan. Gua jujur aja tuh. Ada frame drop frame drop ya kan. Kalau gak ada gua bilang gak ada gitu ya kan. Dan ini coy. Ini kalau bisa liat nih. Ini grafiknya. Rada sedikit burik ya. Sedikit burik sih. Walaupun gak burik-burik banget. Soalnya ini render scale nya. Kalau gak salah. Gua ingiin ke mana ya. Lupa gua. Hmm. Mana ya. Ini nih. Ke 80 ya. Ke 80 itu burik. Kalau yang ini nih. Cuman buat Assassin's Creed Valhalla. Ke 80 itu bagus ya. Lumayan lah. Gak terlalu jack lag banget. Kalau ini burik coy tuh. Mungkin nih. Kalau gue bilang sih. Ini bisa dibilang bad port ya. Soalnya banyak yang bilang sih. Emang Horizon Zero Dawn ini bad port. Gak kayak Days Gone ya. Tapi Days Gone juga gua coba. Frame drop juga coy. Jadi. Bisa gua simpun. Gua. Ntar mungkin nanti. Misalkan Good of War. Kerilis buat PC. Gua masih skeptis. Kayaknya. Kayaknya gak bisa dah. Cuman gua gak tau juga ya. Ini udah support. FidelityFX apa belum ya kan. A89600 ini. Gua juga gak tau. Gimana menurut lu. Nih. Dengan kayak gini. Ini. Masih bisa dipenipin apa gak. Menurut mata gua ya. Menurut mata gua. Ini. Burik coy beneran. Kurang enak dilihat. Kalau ini ya. Kalau selain game main tadi. Gua. Gua kasih tau balu. Itu. Lumayan masih bisa. Diterima lah gitu. Dengan. Dengan mata gitu ya. Ini. Rada burik sih. Gua kata gua rada burik. Ini serius gua ngomong. Ini rada burik ya kan. Dan. Bisa gua bilang. Yang ini. Unplayable coy. Ini kurang. Masih kurang. Playable ya bagi gua ya. Coba kita. Dia ke 100. Render scale nya. Kita ganti ke 100. Oh gak gak. Gak 100. Dia 90 aja deh. Gen 100. Ya. 90 nih. Ini ke 90. 90 juga gua bingung loh. Masih gitu. Cuman gak terlalu sih. Gak terlalu kayak 80 ya kan. Cuman gimana ini. Frame drop nya. Kalau menurut kalian gimana. Kalian nilai sendiri aja udah. Gak usah pake FPS. Menurut mata kalian gimana. Ya. Kalau menurut gua sih. Ini kurang. Kurang. Kurang playable. Selain ini ya. Kalau selain. Game ini doang gitu. Kalau selain. Game yang lain ya kan. Ya. Playable banget. Kata gua playable banget. Ini harusnya emang dia. Render scale nya harusnya 100 ya. Kalau kata gua. Jadi kalau gak bad port ini harusnya 80 juga udah bagus. Ini harusnya grafik seginya nih. Ini. Bisa dilihat ya. Tuh. Gimana. Lu yang nilai sendiri udah gimana ya kan. Jadi ini gua ngasih informasi aja ya kan. Gua tekanin sekali lagi. Dengan A89600 ya kan. Dengan budget 800 ribu ya kan. Hanya 800 ribu gitu. Lu gak usah beli VGA lagi. Lu udah bisa main game-game yang tadi barusan ngupain. Udah bisa main coy. 2021. Itu game-game 2021 ya. Nah. Ini gimana nih. Kalau bagi gua sih ini kurang. Yang kurang keyboard. Walaupun kelihatannya di kamera agak lancar. Cuman. Masih kurang gitu loh. Eh gak salah-salah ini. Coba 100 ya. Nah. Kalau 100 nih bagus nih. Tuh. Kalau 100 bagus. Cuman jadi ya. Kayak 15 atau 10 fps ini pokoknya. Ya. Menurut mata kalian gimana tuh. Walaupun jarang ada frame drop ya. Cuman fps nya ini dilihat juga kurang enak. Kata gua ya. Tapi masih bisa dipainin sih. Walaupun gitu. Tapi masih bisa dipainin kok. Tenang aja. Cuman fps nya. Yang kurang nyaman di mata tuh fps nya doang. fps nya ini bisa tembus sampe. Mungkin ya. Mungkin ya. Ini perkiraan gua doang. Mungkin nih. Sepuluhan kali ya. Sepuluh kan 15. Antara segitu lah. Yang lain kan bisa nyampe 20-20 ke atas lah. Garang. Kalau ini dia kayaknya 15 deh. 15. 15. 15 ini. Tuh. Nah masalahnya. Gua pengen gua iniin lagi kan. Kalau gua turunin lagi render scale nya. Sangat 70 ya. Tuh hancur coy. Gambarnya hancur banget tuh. Kagak enak dilihat. Tuh. Lihat gak sih lu tuh. Gambarnya burik jadinya ya kan. Nah ini enak nih. Kalau yang ini nih. Enak di fps. Cuman gak enak di grafik gitu. Ya kan. Tuh liat tuh. Cuman tetep masih ada loh. Masih ada kayak. Gimana ya. Kayak fps nya itu masih kurang. Kalau kata gua. Tuh. Enak di fps. Cuman. Kurang di grafik kayak gitu. Kurang banget mah. Ini hitungan di burik kan. Ini burik. Sumpah dah burik. Burik kan. Ini bisa. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Hmm. 480p kali ya. Ini ya. Gapiknya grafik. Ps2 gitu. Yang ada kotak-kotak kayak gitu. Ada piksel-piksel. Lihatnya kelihatan. Kalau lihat dari dekat. Kalau misalnya lihat. Batak gua ya tuh. Masih ada kotak-kotak. Kurang gitu lah. Oke. Mungkin segini dulu aja. Informasi dari gua. Tentang A8 9600. Jadi menurut kalian gimana nih ya kan. Untuk opsi harga 800 ribu ya kan. Daripada kalian beli. GT 770. Atau GT 730 ya kan. Aduh. Itu parah buat sih. Gak worth it. Sumpah. Kalau buat main game kayak gini ya. Gak worth it sama sekali. Mendingan beli ini loh. Sering sih gua ngabung. Mendingan beli ini. Mendingan beli ini. Ala A8 9600. Tapi. Gua gak harus bawa lagi ya kan. Gua peringatan sekali lagi. Harus dual. Dual channel RAM ya. Harus dual channel RAM ya kan. Walaupun GPU nya gak bisa di ocek ya. Atron 3000G. Hitungannya ini udah playable ya. Bagi gua ini udah playable. Ya kan. Tuh. Kalau render scale nya dikurangin tuh. Ya begini dah. Tapi kurang enak di mata. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.